Hai semua, selamat datang di channel Encyklopedia Oasis Informatif, Mimim doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mengulas tentang negara Yaman. Tahukah kalian bahwa Yaman adalah sebuah negara yang terletak di sudut barat daya Jazirah Arab, bagian dari Timur Tengah. Yaman memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mulai dari zaman kaum Sabah, yang terkenal dengan Ratu Balkis, hingga zaman modern yang penuh dengan konflik dan krisis. Yaman juga merupakan satu-satunya negara republik di Jazirah Arab, yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dari negara-negara tetangganya. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana fakta unik kehidupan dari negara Yaman. Republik Yaman adalah sebuah negara paling selatan di Jazirah Arab di Asia Barat, bagian dari Timur Tengah, yang beribu kota di sana. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Yaman memiliki luas wilayah sekitar 528.076 km persegi, yang meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya adalah Sokotra, yang terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Sebagian besar wilayah Yaman bergunung-gunung dan gersang, meskipun ada daerah yang subur dan hijau di dataran tinggi. Sejarah Peradaban Yaman Yaman memiliki sejarah yang panjang dan beragam, yang mencerminkan pengaruh dari berbagai peradaban dan kekuatan. Pada zaman kuno, Yaman dikenal sebagai Arabia Felix, yang berarti Arabia yang bahagia, karena merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan di Jazirah Arab. Salah satu kerajaan terkenal di Yaman adalah Kaum Sabah, yang berpusat di Kota Marib. Kaum Sabah membangun bendungan besar yang mengairi tanahnya, dan menghasilkan rempah-rempah, kemenyan, dan emas. Kaum Sabah juga terkenal dengan Ratu Balkis, yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Al-Kitab sebagai ratu yang mengunjungi Nabi Sulaiman. Pada abad ketiga Masehi, Yaman dikuasai oleh kerajaan Himyar, yang menganut agama Yahudi. Pada abad keempat, agama Kristen masuk ke Yaman melalui perdagangan dengan Etiopia. Lalu agama Islam masuk ke Yaman bermula pada 630 Masehi. Kala itu, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Talib ke sana dan sekitarnya untuk menyampaikan syiar Islam. Pada waktu itu, Yaman merupakan wilayah yang paling maju di Semenanjung Arabia. Bani Hamdan tercatat sebagai kabilah yang pertama menerima Islam. Periode awal Islam di Yaman ditandai dengan pembangunan masjid-masjid di Janat, dekat Tiais, dan Masjid Agung sana. Sejak saat itu, Yaman menjadi bagian dari dunia Islam, dan mengalami berbagai dinasti dan periode, seperti Umayyah, Abbasiyah, Ayubiyah, Rasuliyah, dan lain-lain. Sistem Pemerintahan Yaman Yaman merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik dan juga merupakan satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Kepala negara Yaman adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Nama lengkap negara Yaman ini adalah Republik Yaman atau Republik of Yemen. Ibu kota Yaman adalah sana. Sebelum bersatu menjadi negara Republik Yaman pada tahun 1990, Yaman terdiri dari dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kedua pemerintah negara tersebut kemudian mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali pada tanggal 22 Mei 1990. Hari tersebut kemudian diperingati sebagai hari nasional yaitu Hari Penyatuan Yaman, Yaman Unification Day. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Yaman Imam Yahya Hamid al-Bin, yang merupakan salah satu dari tiga ulama besar yang mewakili mashab Syafi'i di Yaman. Ia juga dikenal sebagai Imam al-Husaini, karena ia menghormati Husain bin Ali, putra Imam Ali dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Abdullah Saleh, yang merupakan Presiden Yaman dari tahun 1978 hingga 2017. Ia adalah pemimpin pemerintahan yang berkuasa selama lebih dari 40 tahun, dengan beberapa periode pemerintahan militer dan oposisi. Ia juga merupakan pemimpin yang berperan aktif dalam konflik regional dan internasional, seperti Perang Saudara di Yaman, Perang Irak, Perang Afganistan, dan Perang Palestina. Sosial kehidupan masyarakat dan budaya Yaman Sosial kehidupan masyarakat Yaman sangat terkait dengan tradisi dan keluarga. Mereka menganut sistem patriarki, di mana pria lebih dominan daripada wanita dalam segala hal. Mereka juga memiliki strata sosial yang berbasis kesukuan, agama, dan kekerabatan. Kesetiaan mereka paling kuat diukur dari penghormatan kepada keluarga dan kerabat dalam satu suku. Mereka juga masih menganut pernikahan endogami, yaitu pernikahan sesama kerabat yang masih ada keterikatan keluarga. Yaman memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang mencerminkan pengaruh dari berbagai peradaban dan tradisi. Salah satu aspek budaya yang penting di Yaman adalah agama. Mayoritas penduduk Yaman beragama Islam, dengan sekitar 65 persen beraliran Sunni dan 35 persen beraliran Syiah Zaidia. Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, politik, seni, dan moral. Selain Islam, ada juga minoritas yang beragama Yahudi, Kristen, dan Hindu, yang hidup secara damai dengan mayoritas Muslim. Yaman juga dikenal sebagai tanah para waliullah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan memiliki karomah. Beberapa waliullah yang terkenal di Yaman adalah Imam Al-Hadi, Imam Al-Mutawakil, Imam Al-Shawani, Sheikh Abdul Qadir Jailani, dan Sheikh Alawi Al-Haddad. Aspek budaya lain yang menarik di Yaman adalah seni dan sastra. Yaman memiliki tradisi seni yang kuno dan indah, seperti kaligrafi, ukiran, keramik, dan perhiasan. Salah satu contoh seni yang khas di Yaman adalah rumah-rumah bertingkat yang berwarna putih dan coklat, yang memiliki jendela-jendela berwarna-warni dan pintu-pintu yang dihiasi dengan ukiran. Rumah-rumah ini mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Yaman. Yaman juga memiliki tradisi sastra yang kuat dan beragam, seperti puisi, cerita rakyat, novel, dan esai. Aspek budaya lain yang tidak kalah penting di Yaman adalah makanan dan minuman. Yaman memiliki masakan yang lezat dan bervariasi. Perekonomian Negara Yaman Ekonomi negara Yaman sangat tergantung pada sumber daya minyak dan gas yang merupakan sektor utama pendapatan negara. Namun, sektor ini mengalami kemerosotan akibat perang saudara yang berkepanjangan, blokade, dan kerusakan infrastruktur. Yaman juga memiliki sektor pertanian, peternakan, keuangan, perdagangan, manufaktur, jasa, dan transportasi yang berkontribusi terhadap perekonomian negara. Namun, sektor-sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, inflasi, korupsi, dan keterbatasan akses ke pasar dan layanan. Menurut Bank Dunia, Yaman merupakan negara termiskin di Timur Tengah dengan pendapatan per kapita sekitar 147 dolar as pada tahun 2019. Lebih dari 80 persen penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Perekonomian negara Yaman tahun 2024 diperkirakan akan tetap mengalami kesulitan akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan, krisis kemanusiaan yang parah, dan penurunan harga minyak dan gas. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Yaman tahun 2024 hanya akan mencapai 0,6 persen, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Beberapa sektor ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Yaman adalah sektor pertanian, sektor sumber daya dan energi, sektor keuangan, sektor perdagangan, sektor manufaktur, sektor jasa, dan sektor transportasi. Namun, sektor-sektor tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti kerusakan infrastruktur, kurangnya modal, sanksi internasional, dan ketidakstabilan politik dan keamanan. Di mana konflik Yaman masih berlangsung hingga saat ini, meskipun ada upaya-upaya perdamaian dari PBB dan negara-negara lain. Beberapa faktor yang menghambat perdamaian adalah ketidakpercayaan antara para pihak, campur tangan dari negara-negara asing, dan kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok-kelompok bersenjata. Konflik di Yaman membutuhkan solusi yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, yang menghormati hak dan aspirasi rakyat Yaman. Itulah beberapa fakta menarik dari negara Yaman. Bagaimana pendapat Anda tentang negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai dari negara Yaman? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.